Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini jejak Heru terima kasih ya buat teman-teman yang masih setia berkunjung di channel saya ini Oke teman-teman kali ini saya mau bikin video tapi kita nggak ke lokasi nggak ke kebun nggak ke tempat-tempat tertentu jadi kita ngomong-ngomong aja gitu ya Nah ini tentang tiga tanaman yang bikin galau para penanamnya yang ada di ekstras migrasi Rimbu Bujang video ini juga saya maksudkan sebagai apa ya ya pertanggung jawaban saya gitu ya karena selama ini kan saya itu bikin video-video tentang apa saja yang ada di Rimbu Bujang khususnya tentang pertanian transmigrasi usaha wira usaha begitu Nah jadi ya ada yang berhasil ada yang nggak berhasil nah kali ini yang nggak berhasil atau yang dalam tanda kutip gagal ini juga saya pikir harus saya sampaikan juga gitu set berikan gambaran juga gitu teman-teman cuma ini ya kita ngobrol-ngobrol aja karena saya nggak sempat ke kebun-kebun yang ingin saya ceritakan ini gitu teman-teman Oke jadi sekali lagi tentang tiga tanaman yang menurut saya atau saya anggap ini eh ya bisa dibilang gagal atau setidaknya bikin galau para penanamnya walaupun di awal-awalnya ini bikin halu para penanamnya gitu ya dan disini saya juga termasuk ya sedikit terpleset di salah satu tanamannya ya walaupun eh tidak mengalami kerugian besar tapi setidaknya eh ini menjadi satu pelajaran ya buat saya dan tentu saja juga buat masyarakat begitu agar kedepan bisa lebih hati-hati Oke langsung saja yang pertama yaitu gharu nah gharu ini seperti yang pernah kita videokan juga begitu di Rimbo Bujang cukup banyak tanaman gharu jadi awalnya ya betul-betul bikin halu para warga Rimbo Bujang itu ya karena ya kita kan juga tahu ya kalau gharu itu kabarnya harganya sangat mahal jadi satu pohon aja bisa puluhan juta gitu kan jadi ya orang membayangkan wah ini kalau nanamnya ratusan atau hektaran nah berapa miliar kan gitu jadi kayak gitulah akhirnya banyak orang nanam dan udah ada yang 15 tahun udah ada yang 10 tahun tapi sampai biasa sekarang belum ada yang berhasil menjadikan gubal atau membuat gubal di di dalam pohon gharu itu udah disontik dengan segala cara dengan segala obat nyatanya belum ada yang berhasil nah eh kita nggak tahu apakah ini gagal total kenapanya juga nggak tahu tapi yang jelas ini bikin para petani gharu di Rimbo Bujang yang itu betul-betul galau dan banyak sekali yang saat ini ditebangin tapi ya masih banyak juga yang menyisakan beberapa batang barangkali masih punya harapan ya ya mungkin harus sekian puluh tahun dulu baru bisa nah itu yang jadi pertanyaan dan masih menyisakan harapan barangkali tapi kalau secara umum saya bisa menilai sampai detik ini betul-betul bikin galau para penanamnya gitu teman-teman oke itu yang pertama ya jadi keharu pertama bikin halu setelah ditanam bertahun-tahun akhirnya bikin galau yang kedua porang teman-teman nah porang sekitar dua tahun yang lalu itu heboh ya diawali dulu dari videonya ini ya yang viral ya Mas Pai di porang gitu kan nah akhirnya kan berita itu nyebar kemana-mana termasuk di Rimbo Bujang akhirnya ya rame gitu kan karena beritanya wah kalau satu hektare tuh bisa menghasilkan 800 juta gitu kan dan Hai memang luar biasa sih eh orang-orang tuh meyakinkan gitu bahwa ini memang bagus ekspor dan pasti laku banyak manfaatnya dan sebagainya lah pokoknya yang seolah-olah ya betul-betul masuk akal gitu dan akhirnya banyak yang yang nanam dan banyak juga yang sekali nanam tuh menghabiskan puluhan juta ternyata juga gagal kalau ini saya bilang gagal bukan bukan halo galau lagi gagal karena saya udah tanya-tanya kemana-mana nggak ada yang berhasil bukannya nggak tumbuh nggak subuh tuh bukan ya tumbuh subuh gitu tapi tetap tidak maksimal dan harganya hancur kabarnya kemarin cuma tiga ribu atau berapa gitu kan jadi akhirnya orang pada kecewaan kayaknya sih udah pada nggak mau lagi gitu jadi ya mohon maaf ini ya ini eh boleh ya teman-teman nanti kalau misalnya mau apa ya katakanlah mendebat apa yang saya sampaikan ini barangkali ya bisa saja salah ya karena kan ini sejauh yang yang saya amati saja gitu karena barangkali video ini saya buat banyak juga yang nggak suka ya terutama penjual bibit atau barangkali yang nanam merasa nggak suka mendengar seperti ini ya mohon maaf tapi sekali lagi ini sejauh yang saya amati dan bisa jadi yang saya sampaikan ini salah gitu ya boleh dikoreksi oke jadi itu yang kedua porang ya jadi dulu orang beli bibitnya itu 250 ribu per kilo itu pun bukan yang kata bukan ya dia yang yang umbi gitu yang kata bisa lebih mahal lagi dan sekarang nggak laku banyak udah habis puluhan juta itu oke terus yang ketiga nah ini yang saya juga ikut terpleset ini teman-teman pinang teman-teman pinang ini saya sebenarnya belum bisa mengatakan ini gagal ya karena dirimu bujang itu sudah masih dalam proses ada yang memang sudah saya pikir gagal tapi ada yang masih dalam proses artinya dalam proses itu sekarang baru berumur sekitar dua tahun setengah gitu ya artinya masih ada harapan nanti itu akan berbuah dan bagus itu masih ada ada yang supur gitu cuma kalau saya apa ya yang saya lihat sampai detik ini itu yang yang pertama yang saya bikin video dua tahun yang lalu itu ya itu di jalan dua unit dua ujung itu kan dulu itu ada dua hektar kalau nggak salah itu pandan wangi gitu diperkirakan waktu itu umur tiga tahun buat berarti kan tinggal satu tahun lagi ya itu udah panen gitu kan waktu itu perkiraannya ternyata kita sampai detik ini itu adalah buah itu 12 dan nggak bagus lagi dan apalagi ternyata pinang pandan wangi yang dulu dianggap bagus itu justru Oh apa ya lebih rentan Hai apa ya kena panas langsung menguning nggak kuat nggak sekuat yang eh batara tetapi yang batara pun itu juga tidak memuaskan yang pak punya pak teriman dulu kita videokan juga sekarang sebagian itu dibabat juga di buat untuk kandang ayam sekarang terus saya lihat juga di beberapa tempat juga gitu ada buah-buah tapi nggak seberapa jadi balik lagi kayak pinang-pinang kampung yang yang biasa untuk pagar di sini teman-teman jadi dulu saya sempat tertarik ini karena saya pikir gini disini ini pinang udah lama ada dan laku gitu loh cuma selama ini kan nggak di nggak diurus pokoknya cuma untuk pagar aja gitu Nah saya sih berpikirnya kalau yang nggak diurus saja bisa berbuah dan menghasilkan gimana kalau betul-betul diurus di pupuk dan sebagainya kan saya percaya waktu itu gitu tapi ternyata kalau saya lihat yang banyak subur-subur itu adalah yang ditanam di deket-deket rawa atau di pinggir parit ada airnya mengalir disitu atau genangan yang deket pokoknya deket-deket air itu kalau yang di daratan yang kering itu saya lihat rata-rata rata-rata dirimu bujang ini tidak bagus jadi ya samalah kayak yang untuk pagar-pagar pinang kampung yang yang dulu udah ada dari dulu di sini gitu Nah saya kan sempat jualan bibit juga jadi ya jujur sih saya agak menyesal gitu ya untungnya memang saya sampaikan memang sebenarnya yang direkomendasikan untuk tanaman pinang itu daerah-daerah yang tanahnya basah khususnya daerah gambut gitu karena di betara sana di tungkal itu juga daerah gambut gitu kalau di sana memang luar biasa luar biasa apa ya supur dan buahnya tuh besar-besar dan banyak gitu nah yang dirimu bujang itu walaupun bibitnya dari sana dibawa ke sini itu nampaknya nggak akan bisa mampu sama dengan yang ditanam di sana gitu karena kalau di sini ya apa ya untuk ngandalkan apa pengairan itu juga repot gitu nggak ada orang nyiram di sini satu hektare nyiram tuh nggak ada karena biasanya nanam karet sawit tuh ya sudah tanam-tanam gitu kan jadi yang rata-rata berhasil ya paling yang daerah agak adem banyak airnya gitu dan sekarang harganya pun hancur kemarin saya dengar 3.000 rupiah per kilo itu pun kering ya bisa dibilang ini nggak laku karena ya kan harus manen harus dibelah dulu dijemur baru dijual satu kilonya cuma 3.000 dua tahun yang lalu memang bisa sampai 20.000 teman-teman nah itu ya memang saya pikir hal-hal seperti ini gampang-gampang sulit teman-teman ya karena pemerintah pun kayak yang porang kayak pinang ini pemerintah mendukung loh bahkan memberikan perhatian khusus gitu kayak kemarin dibungo porang itu juga didukung bahkan sampai gubernur tuh gubernur dukung tapi ketika harganya jatuh kayaknya pemerintah juga nggak nggak bisa berbuat banyak-banyak sama halnya dengan pinang ini bahkan kemarin belum lama itu itu kan Pak Presiden sendiri Pak Jokowi yang langsung datang untuk apa ya melepaskan ekspor ke luar negeri gitu ya dari tunggal sana di Jambi itu nggak berapa lama dari kunjungan Pak Jokowi harganya anjlok teman-teman dan pemerintah kayak nggak bisa berbuat banyak gitu nah itu dia ya mudah-mudahan ini sih tidak membuat teman-teman yang nanam pinang di Rimu Bujang ini jadi apa ya terus kendor sih ya jangan juga gitu cuma catatan saya ya sih pinang ini nampaknya butuh air gitu jadi enggak setahan kayak sawit dan saya pikir enggak enggak bisa Hai apa ya saya sarankan untuk jangan jangan halu lah itu jangan halu kayak dulu kan Wah kalau itu ngitungannya menang pinang daripada sawit gitu tapi kalau yang saya lihat sekarang itu jauh jadi kalau sekarang teman-teman punya keinginan nanam pinang saya sarankan sih kalau saya ya ini sekedar saran saya jangan menanam full misalnya dalam satu hektore tanami full jangan tapi kalau sekedar untuk pagar saya juga baru nanam kemarin kan saya tanam juga tapi untuk pagar pagar piling itu dulu ini juga pernah saya sampaikan tapi saya diketawakan sama orang-orang tunggal sana Wah kalau untuk pagar nanti dipijak-pijak kambing atau sabi pada roboh ya itu kalau di sana Iya karena sana tanahnya tanah gambut gitu ya dan di sana banyak pinang-pinang kena angin roboh itu banyak kalau di sini tanah kering itu kuat pinang itu jadi saya udah uji coba di samping rumah itu kuat dan tinggal dibentangin jaring aja dalamnya dikasih ternak apa gitu unggas atau apa bisa gitu ya jadi tetap masih bisa ya saya sih masih masih berharap mudah-mudahan eh tetap berhasil sih cuma yaitu yang saya pikir saya tetap perlu menyampaikan ini setidaknya untuk pertimbangan bagi yang yang mau nanam gitu ya dirimu bujang ini ya kalau daerah lain saya enggak tahu ya karena yang ini yang saya amati yang dirimu bujang saja gitu jadi eh saya pikir ya ini memang sulit sih kayak soalnya jadi pengalaman porang pinang itu pemerintah mendukung loh yang jadi masalah ketika harganya anjrok itu pemerintah kayak nggak bisa berbuat banyak gitu jadi ya ini untuk pelajaran kita kedepan bahwa untuk memutuskan nanam apa itu juga eh jangan tergesa-gesa dan intinya saya pikir jangan lalu dulu lah belum belum udah wah ini nanti hasilnya sekian ratus juta itu jangan karena ya semua itu tidak semudah yang dibayangkan saya juga nanam durian gitu kan cuma saya pun walaupun eh kabarnya hasilnya luar biasa tapi saya pun juga enggak 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 halu-halu amat lah ya berharap sih nanti menghasilkan tapi kita enggak biar-biar nanti kalau misalnya enggak berhasil itu enggak kecewa gitu ya karena yang saya amati juga durian potensinya bagus tapi itu kayak kemarin misalnya ada yang sekali panen dapat 80 juta cuma 12 batang atau berapa tahun kemarin ketika musim ini ternyata yang buah cuma tiga nah kayak gitu loh jadi enggak bisa jadi patokan misalnya ini panen dapat 100 juta berarti nanti setiap panen segitu enggak bisa gitu ada aja nanti yang mungkin rasanya enggak enak dan lain sebagainya gitu ya eh ya kurang lebih seperti itu dan ini khususnya buat yang yang beli bibit pinang ke saya ya terus terang sih saya agak gimana ya ya Hai agak-agak menyesal sih jadi kalau misalnya teman-teman kecewa saya ya saya mohon maaf betul karena ya seperti itu saya pun waktu itu yakin betul kalau pinang itu potensinya luar biasa gitu karena disini udah ada yang yang pinang kampung tapi ternyata yang pinang betara pun ditanam disini kurang lebih sama dengan pinang kampung yang untuk pagar itu gitu itu teman-teman oke ya itu sejauh yang saya amati ya jadi keharu porang pinang ini awalnya bikin halu para petaninya tapi saat ini atau ya akhirnya ya kalau pinang sih belum akhirnya sebenarnya ya ya tapi ya dalam tanda kutip akhirnya bikin galau para petaninya dirimu bujang barangkali teman-teman mau koreksi saya persilahkan di kolom komentar Oke itu saja ada salahnya mohon maaf sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati